Intro Yo halo guys Balik lagi bersama Tompang di channel Tompang Gaming guys Dan hari ini kita bakal balik bermain class royal lagi guys Dan di video kini guys Gue pengen bahas sesuatu yang sangat penting Yang berhubungan dengan kartu witch ya Dan banyak banget youtuber di luar Ataupun youtuber class royal-class royal gitu Yang udah bikin betapa super duper kuatnya sebuah witch ya Jadi gue baru menyadari Sebuah hal ketika gue tadi lawan seseorang Dia juga pake witch Tapi dia mainnya golem bit down tapi pake witch gitu ya Dan disini gue baru nyadar ketika gue fireball zap witchnya Witchnya disini level 7 juga tadi gue lawan Dan kalian liat kalo disini witch darah itu 1078 Fireball max defensenya 832 Zap mentok level 231 832 tambah 231 adalah 10832 Tambah 231 1063 1063 Dan darahnya tadi ada 178 Jadi ada di sese 15 darah lagi Jadi witch level 7 yang belum mentok Yang belum max Dihajar dengan fireball plus zap mentok Dia gak mati Dia gak mati sama sekali Karena kemarin ketika Balancing witch itu ditambah 10% lagi darahnya Jadi semakin tebal gitu ya Dan untuk menghajarnya dengan double spell Lebih disarankan dengan menggunakan lock Level 3 Plus fireball itu baru mati ya Karena lock juga bisa bunuh semua skeletonnya Yang di satu jalan itu yang panjang itu Dan itu bisa Bikin kalian mati witchnya juga ya Dan disini gue pengen coba battle Dengan deck ini Dan gue ganti mini pk gue dengan lumberjack Karena tadi gue dihajar dengan deck itu Dan gue liat cukup enak Jadi gue pengen liat Coba apakah deck ini Lumberjack juga cocok dengan deck Dengan deck giant beatdown gue ya So disini gue bakal Ngapain dulu ya Lumberjack, zap, fireball, dan boomer Gue belum tau mau ngapain Jadi gue bakal nunggu dulu Dia ngeluarin kartu Oke Gue pake Boomer aja disini Nice Bola giant Kita liat counter dengan apa Kartu kita Oh cannon Oh Sebenernya kalo gue taro Oke nice Nice Bomber kita release Masih nama sepekit Dan disini damage Yang kita hasilkan sama persis Ke tower dia Dan Yang dihasilkan ke tower kita tadi Oke So disini Gue masih wajib untuk nunggu Karena Dia pasti Ngepush pake Hawkrider Dan gue pasti pake Lumberjack Dependnya disini Gak ada pilihan lain lagi Yang bisa bunuh Hawkrider Lebih cepet Ini nah Kenapa gue Sebenernya Rada ragu Untuk bawa Si Lumberjack Karena dia tuh Agak Lama ya Untuk bunuh Hawkrider Dia butuh beberapa hit Sedangkan Mini P.K.K. Kalau pukul Kalau pukul Hawkrider Dia cuma dapet Satu hit Dua Maksimal Sedangkan Si Lumberjack Dia masih dapet Dua hit Tadi Itu yang bikin gue Rada ragu Untuk bawa Si Lumberjack Tadi Oke disini Kita main Giant Witch Kita sekarang Gue yakin Dia bakal Hawkrider Yang dibentuk lagi Oke Enggak Ternyata Oh Dia pakai Hawkrider Di sebelah Sini Lebih bagus lagi Gue gak usah Pusingin Tower kiri Gue kena lebih baik Demet lagi sama dia Oke Nice Nah Ini jangan sampai Kita hilang Tower power aja Karena bahaya Kalau kita hilang Tower power Oke Oke Ya Kok Kok bisa-bisanya Dia ganti target Si Maskrider Bisa ganti target Maskrider What the hell Goes up aja Ini Beginian Gue Lumberjack Disini Oke Kita terus ulang Waduh Kanannya agak bahaya Ini guys Kanannya fix Berbahaya banget Sini Nice Oke masih ke defense Dengan fireball yang cukup baik Dan Gue pengen Pake balon Di sebelah kanan Di sebelah kiri Sekarang masuk Dan gue bakal pake Lumberjack Oke Fix Cannonnya gak Narik Balon gue Dan balon gue harusnya Lurus ke tower Sekarang Oke Oke Nice Untung ya pake Si Oke Kalau dia lock Kalau dia lock Oke Gak sampai Nice Gue lupa lock level 3 Damasknya 8 1 8 9 90an 90an Gak Kalau dapet Si Tampak Level 4 Oh dia lock Level 4 Level 4 dapet Harusyes Lug Level 4 dapet 112 Udah dari D不到 Tapi dia Telat Pakainya Sini Oke Level 3 Juga dapet 102 Raya tapi dia pelat pakenya jadati anyway yaudahlah ya kesalahan dari dia untung fireball nya juga dia pake ke tower ke balon plus slumber check kalo dia pake ke tower nya ke tower gua sih udah fix dapet tower gua yang kanan cuma yaudahlah ya hey disini gua pake giant duluan hausnya oke wuh valkyrie guys oke valkyrie juga bagus ya sekarang btw karena yaa 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 gimana pula ini dia dalam dia ada inferno yaa yaa kalo ada valkyrie ini gua males nih gua pusing gitu hmm oke 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 gua yakin dia pake ini lagi sih pake si oke oke jangan 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 oke nice oke wish oh gua sepamentok eh mungkin gua harus mulai upgrade ini gua juga sekarang upgrade apa gua tuh upgrade upgrade valkyrie gua juga Karena Valkyrie ternyata emang bagus banget sekarang di meta nya Dan kalian liat disini Witch gua ngapal bisa ngapa ngapain Lawan Witch dia dan Valkyrie Gila guys kalian liat guys Gila gak sih itu Oke kita liat apakah kita bisa ngepuss sekarang Nice 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 Oke Balon please Balon please Balon please Balon please Dapet sehit Nice Wuff Oook Hmm 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 Oke nice 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 Oke Gue sekarang jadi agak kerubah pikir Kemarin gue bilang gue mau ganti bomber gue dengan si Si siapa tuh namanya Bomber gue dengan megaminin Tapi bomber kan AOE kan Yang area gitu Itu penting banget sih buat witch apalagi di meta sekarang Jadi gue jujur aja gue bingung sekarang mau ganti si Si Megaminin gue dengan itu atau enggak Oke gue paling biarin Dia buat dapetin taur gue ini sementara Gue paling kasih dia di depan Nah biar Gila 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 Kau udah udah jadi counter push Itu bakal lebih gila lagi Untuk musuh Gila Uuuuu Jadi jujur aja gue bingung sekarang Deck gue yang bagus gimana gitu Karena witch kan sekarang baik yang pakai kan SssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssG udah enak dari dulu gitu koronoknya tak ada batu rantai lah, wujud cukup lah inilah, 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 inilah pusing gue oke, oh, oh, hoprider hoprider, hoprider oke, nah ini kalau gue nih bakal langsung pake balon nih ini gue baru ketemu push baru nih baru kepikiran tadi pas pake lumberjack oke, oke, arisnya tumpan dong eeeh, teslanya telat nah, masih dapet 1 hit bung, lumain bung oke, kita pake oke, oke oke, gue fireball aja nih jadret dan gue zep aja, sebenernya gak efek sama sekali sih, dia masih dapet hit baik banget ke tower kita oke, yaudalah ya, gue salah eeeh, rotasi kartu gue belum bener tadi jadi, kita lelahkan saja boomer nice aduh, teslanya udah kesal nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge wuuu, wuuu, fireball wuuu, fireball pahaa, masih dapet lagi oke, ini berarti kita bentuk push ulang tapi kali ini harus ada fireball nanti ya fireball untuk si archernya tuh kalo ga dia bakal nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge- oke ini match kalah nih kalah 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 nih aduh aduh itu bagus banget saya salah ini kenain wish kenain dan semua nya gila lomberjack mungkin saya akan coba pakai mini pekak ya karena lomberjack itu agak susah kalau mini pekak itu pasti fokus untuk defense sedangkan mini pekak bisa buat nyerang dan defense jadi saya kebingung kita lihat ada zap minion, minipk dan balon bomber sekarang, oke pas banget dia keluar barbarian juga jadi kartu di spirit gobe memperbarian ya kok lu pake minion aja oke, wait saja lah jayain disini, oke, mininya di spirit nice dan mininya di kiri-kiri dapat kiri yang cukup jumat oke, ada sparky zap juga lar gua zapnya oke, ini gua gimana defennya sekarang dari sparky nya karena gua gapunya minion gua boomer aja kalo ini ada sini jangan jayain, oke nice dia pasti punya jayain juga guys, ga mungkin gapunya jayain ya harusnya nah kalo kayak gini gua ga wajib defen pake si ini guys ga wajib defen pake si minipk karena gua, oh oh kalo segini wajib kalo ini udah wajib nih nah nice nah ini kan dia next pas di barbarian nih defennya nih tapi gua gatau dia punya elixir atau engga, gua gak hitungin elixir tadi tadi jadi gua jep aja nih jebreda, minipk kiri datang boost mantap untung gua ga, ga saw idea predik fireball kan tapi gua bilang tuh wah habis ini dia barbarian nih gitu kan gua predik fireball aja lah ada wish gitu kan nanti gua fireball di heal 1 di tambah wish mati gitu untung gua ga saw idea predik fireball karena gua juga mikir kayaknya elixir dia ga cukup karena dia tadi giant, terus minion, terus miner gitu kan harusnya ga cukup sebenernya gitu dan ternyata bener ga cukup dan untung gua ga saw idea tadi okei, nice nah enak tuh kalo minipk nih kalo lumberjack tuh kalo kajir jain lebih lama gitu loh terus kemungkinannya untuk sampe ke ya bukan ga bisa dibilang sih sama-sama untuk kemungkinan sampe ke tower sama-sama susah sih karena mereka banyak counternya tapi at least tuh minipk sekali gak fokus sakit tapi kekurangannya red spellnya tuh jadi gua agak bingung sekarang mau ganti minipk atau lumberjack jadi gua perlu bantuan kalian untuk komen di bawah kalian pilih lumberjack atau minipk untuk di deck gua ini ya lebih cocok minipk atau lumberjack nih gua gantiin slow ini oke so anyway guys videonya sampe disini guys terimakasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini kalo kalian suka sama video sepertinya kalian tinggalkan like dan menurut kalian juga jangan lupa untuk komen which itu di update terbaru ini gimana apakah OP atau biasa aja ya so jangan lupa untuk subscribe juga dan nyalakan tombol bell notifikasi supaya setelah gua publish video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton oke guys so gua tongpang akan mengundurkan diri terlebih dahulu di video kali ini and i'll see you next video guys goodbye tong 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 tongpang bye bye